Halo bosku kembali lagi di channel jam saya pada video kali ini kita akan membahas jam tangan Alba Spire G dengan nomor reference Y621 automatic movement dengan kaliber 6010 jam ini dibuat di tahun 1993 berkisar pada bulan Maret pada tahun itu Alba sudah memproduksi mesin sendiri walaupun masih nebeng di pabrik Seiko khusus jam Alba Spire G ini tidak banyak informasi yang bisa saya dapatkan salah satu informasi adalah web lelang jam dari Jepang Alba ini adalah salah satu item JDM atau Japan Domestic Market dan barang ini salah satu termasuk item kolektibel bagi penggemar jam tangan berikut adalah contoh jam Alba yang kondisi baru dapat dilihat di foto-foto yang disajikan pada web ini sebagai informasi tipe Spire G memiliki item lain seperti jenis Spire G kronograf dan Spire G yang juga saat ini masih menjadi buruan para kolektor dan di depan saya sudah terdapat Alba Spire G dengan dial skeleton mesin automatic self-winding langsung kita lihat jam tangannya saya dapatkan jam ini dalam kondisi second tanpa packing dan box saya taksir kondisi jam ini masih sangat mulus atau bisa sekitar 95% minus adalah strap astrinya yang terbuat dari resin seperti pada gambar di web Jepang tadi jam ini berbentuk bulat khas jam jadul atau vintage ciri khas jam zaman dulu adalah diameter kecil tetapi untuk jenis jam jam ini kalau saya lihat jenis laknya cukup panjang dan untuk ukuran aktual diameter jam ini 38 mm sudah termasuk dengan crownnya laktulaktif sepanjang 43 mm dengan ketebalan 13 mm dan berat jam ini sekitar 45 gram casing jam ini 100% terbuat dari plastik berwarna coklat gelap dan material semi transparan sekitar 40% tidak ada lukuk khusus atau yang unik tapi dengan tonjolan bagian bibir bezel yang menyeluruh saya sangat suka bagian inner bezel yang juga berfungsi sebagai marker hour berbentuk dot dan segitiga pada angka 12 6 serta 9 semuanya di print dengan rapi berwarna coklat dengan kombinasi berwarna putih tampilan dial retro khas tahun 90-an 50% bergaya skleton dan 50% dial yang tertutup pada dial yang tertutup plat hitam motif berliku mulai di bagian angka pukul 1 hingga di angka pukul 7 dan di dial skleton mulai dari angka 7 ke angka yang satu pada dial tertutup motif berliku dengan efek glossy dan opak dihiasi tulisan spire g berwarna gold pada angka 2 letak kalender berada di angka 3 dan marker water resistant serta logo alba diprint berwarna putih diantara tulisan automatic yang berwarna gold sedangkan pada bagian dial yang terbuka sehingga plat bodi mesin berwarna krom dengan dekorasi grigi jewels dan roda tanggal yang menghiasi dial jujur saja tampilan dial yang sangat artistik pada tahun 1993 akan jarang ditemukan pada jam tangan lainnya pada jarum jam berbentuk pedang standar berwarna hijau kelihatannya terdapat lume dan jarum detik berjalan sweep berwarna ungu adalah pemilihan warna yang sangat-sangat unik untuk penutup dial adalah plexiglas yang cukup populer pada tahun 90-an desainnya bulat dan sedikit cembung pada bagian top headnya berikutnya kita ke bagian cashback seluruhnya juga terbuat dari bahan plastik bening sangat rapi dan presisi serta tidak ada bagian yang tajam bekas cetakan dari plastik terdapat logo bergambar kapal laut berwarna biru yang sangat tegas serta tampilan movement dengan kaliber 6010 buatan alba dari cashback yang bening mesin jam ini adalah safe winding dengan power reserve yang terbilang masih minim atau setelah kami cek kurang lebih 24 jam mesin non-hack mechanism serta fungsi crown standar untuk pengaturan tanggal dan waktu semuanya berjalan bagus dan tidak ada kendala casing jam tangan ini kedap anti air hanya hingga 5 meter jadi tidak disarankan untuk digunakan pada saat menyelam tapi jam ini dapat digunakan untuk berenang maksimal 1 jam di dalam air baik selanjutnya kita mengecek di bagian strapnya jam ini sudah menggunakan aftermarket tapi dari seiko dengan lebar opening lock sekitar 18 mm berwarna hitam terbuat dari kulit kualitas yang sangat baik dengan tekstur kulit yang khas bakal juga terbuat dari kuningan plastik cukup kontras dengan warna dialnya dan untuk belum jam ini seperti yang kita mention di awal hanya terdapat pada bagian hands hour dan menit walaupun durasinya tidak panjang namun hal ini cukup membantu visibilitas membaca waktu pada saat kita di area yang gelap sebagai kesimpulan jam vintage Alba Spire G sudah melebihi di ekspektasi sebuah jam tahan pada tahun 1993 mesin otomatik yang sangat awet desain yang menurut saya retro dengan dua rangka motif di dayalnya bahkan pada era sekarang jam ini cukup menarik dan akan menjadi incaran bagi kolektor seiko atau Alba walaupun 100% material casing terbuat dari plastik namun kondisi sampai saat ini masih terjaga dan masih menjadi daya tari tersendiri demikian review jam Alba Spire G automatic vintage retro jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar jangan lupa like share video kami jika bermanfaat subscribe channel jam saya untuk mendapatkan update video-video terbaru dari kami terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! Terima kasih.